Ramai diperbincangkan soal kisah Najahri, satu dari empat korban carok naub di Madura. Najahri disebut tak sempat antar istri pulang ke rumah demi bisa membantu Mat Tanjar dan Mat Terdam menghadapi Hasan Busrin dan adiknya, Mocha Mat Werdi. Polisi sebenarnya sudah menjelaskan tentang kronologi pertemuan Hasan Busrin dengan adiknya, Werdi. Hasan bertemu Werdi di jalan saat Hendak pulang ke rumah untuk mengambil celuri. Namun tak dijelaskan bagaimana pertemuan Mat Tanjar dan Mat Terdam dengan Najahri serta Hafid juga enam orang lain di lokasi carok Madura. Carok 4 lawan 2 terjadi di didepan pemakaman Bujukoron, tepatnya di halaman rumah saudara Dola Dusun Kuanyar, Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, padahal Mat Tanjar, Mat Terdam dan Najahri berasal dari Desa Larangan. Narasi yang beredar dan belum terkonfirmasi kebenarannya saat Hasan pulang mengambil celuri. Mat Tanjar pun demikian, karena ketika cekcok awal dengan Hasan, hanya Mat Terdam yang membawa celuri. Saat di jalan Mat Tanjar bertemu Hafid, warga Bumianyar yang merupakan muridnya, selain itu, ia juga bertemu Najahri yang katanya adalah sepupu Mat Tanjar. Najahri heran melihat Mat Tanjar membawa celuri tanpa sarung. Ia pun kemudian menyuruh istrinya pulang sendiri. Najahri menyuruh istrinya pulang duluan, karena ada urusan nemenin Mat Tanjar. Katanya, Kapolres Bangkalan AKDP Febri Isban Jaya mengatakan, saat Hasan dan Werdie kembali, disana sudah ada sekitar 10 orang. Tapi yang turun itu 4-5 orang, kata Febri. Dalam pertarungan Carok, Hasan Busri menghadapi Mat Tanjar, yang saya kejar Mat Tanjar, kata Hasan Busri. Lalu ada juga Mat Terdam yang turut menyerang dirinya. Bahkan saat celuritnya patah, karena melawan Mat Tanjar, Hasan merebut celurit Mat Terdam. Sedangkan Werdie membantu melawan Najahri dan Hafid. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.